Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini sudah lama sekali saya tidak membuat video di YouTube saya ini nah jadi daripada tidak ada video yang saya upload dalam beberapa waktu ini maka kali ini saya ingin apa ya ingin bercerita mengenai seputaran per-youtube-an teman-teman nah jadi disini saya ingin bercerita sebelumnya saya memulai YouTube ini kalau nggak salah di tahun berapa ya tahun 2016 kalau nggak salah teman-teman tapi mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 itu saya masih kurang paham jadi pada saat itu saya hanya mengupload-upload video dan begitulah upload video dan sudah nggak tahu bahwa di YouTube ini ada yang namanya AdSense yang mana AdSense itu telah gunanya untuk menghasilkan uang teman-teman jadi pada saat itu mulai tahun 2016 itu saya banyak sekali membuat akun YouTube teman-teman entah karena hilang atau ingin membuat nama email atau nama YouTube yang lebih cakep padahal kan bisa diganti gitu teman-teman tapi saya akan masih nggak tahu banget pada saat itu untuk YouTube ini teman-teman nah padahal di bawah tahun 2017 itu untuk persyaratan bergabung dalam AdSense di YouTube ini masih terlalu mudah teman-teman karena hanya syaratnya itu adalah 10.000 views teman-teman jadi hanya memerlukan 10.000 penonton bukan jam tayang ya ini cuma penonton aja gitu teman-teman kan kalau sekarang ini kita memerlukan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang teman-teman nah jadi saat itu saya masih sangat-sangat tidak paham jadi dan tapi Alhamdulillah walaupun syaratnya sekarang sudah sulit bagi saya termasuk sulit ini dan di tahun 2020 saya sudah bisa memenuhi syaratnya tersebut nah jadi sebelumnya juga saya membuat YouTube ini adalah tujuannya apa ya teman-teman seperti ada suka aja gitu teman-teman karena membuat video tuh selain untuk mengabadikan waktu-waktu saya seperti ini juga untuk melatih saya berbicara teman-teman nah jadi ini ini adalah dua poin utama yang saya jalankan di YouTube kan semasa saja saya ada beli sesuatu semasanya beli minuman nah itu tuh saya bisa saya review juga itu teman-teman sembari melatih saya berbicara dan melatih saya dalam kedekatan saya dengan teknologi teman-teman jadi kan kita anak muda ini jangan sampai gagap teknologi teman-teman itu sudah berada di zaman teknologi yang maju jadi sebisa mungkin kalau kita ini terus tingkatkan lah untuk kemampuan kita dalam mengoperasikan teknologi kita teman-teman nah jadi untuk kemasaan AdSense nya lagi jadi AdSense itu bisa kita dapatkan jika kita sudah memenuhi yang 1000 jam tayang dan 4000 jam tayang tapi setelah 1000 dan 4000 jam tayang itu kita tidak langsung bisa bergabung dengan AdSense tapi kita harus juga untuk apa ya namanya itu seperti di ajukan dulu teman-teman jadi saat kita ajukan itu dari pihak YouTube nya akan memeriksa channel kita nah dari pemeriksaan itu saya sudah banyak sekali gagal teman-teman yang pertama tidak mau nahu karena di YouTube ada AdSense terus yang kedua saya gagal dalam di saat diperiksa oleh YouTube nya itu saya hampir berapa kali ya satu dua tiga kalau nggak salah empat kalian teman-teman saya itu gagal monet terus tahun teman entah kenapa saya juga tahu tapi setelah yang kelima kalau nggak salah saya diterima di monetisasi teman-teman nah setelah monetisasi itu terus saya kalau nggak salah ngirim alamat teman-teman jadi ngirim alamat itu alamat kita tinggal teman-teman nah jadi alamatnya itu fungsinya dari pihak YouTube akan mengirimkan pin dalam bentuk seperti surat teman-teman tunggu ya saya ambilkan nah ini teman-teman kertas dari YouTube nya nah jadi dengan alamat tersebut pihak YouTube yang ada di ini ini saya kalau nggak salah dari Malaysia teman-teman pihak YouTube nya akan mengirimkan kertas seperti ini nah ini pun ada di dalamnya adalah berupa pin jadi pinnya ini sangat kita butuhkan sekali untuk memastikan bahwa alamat yang kita kirimkan bahwa identitas kita ini juga adalah asli gitu teman-teman jadi kita diusahakan tidak membuat banyak akun teman-teman dengan satu akun itu untuk satu orang teman-teman nah jadi ini dia ini dikirim langsung dari Google yang ada di Malaysia teman-teman melewati kantor post teman-teman nah ini dia nanti di dalam disini ada kan pin terus pinnya itu kita masukkan di Google kita teman-teman nah setelah berhasil selanjutnya kita akan memasukkan nomor rekening teman-teman nah di nomor rekeningnya itu nanti juga akan ada di verifikasi dengan dengan dikirimkannya berapa ratus rupiah gitu teman-teman oleh si pihak YouTube nya semisalnya saja 576 rupiah nah jadi angkanya itu sangat detail gitu teman-teman jadi kita akan memasukkan kembali di Google kita memverifikasi bahwa ATM yang kita masukkan itu nomor rekening yang kita masukkan itu adalah benar teman-teman nah jadi gitu setelah itu kita tinggal main YouTube teman-teman jadi untuk setiap tanggal 11 itu adalah penghasilan uang yang kita hasilkan dan setiap tanggal 21 itu adalah tanggal dimana kita bisa melakukan penarikan terhadap uang kita yang ada di yang telah kita hasilkan teman-teman nah jadi untuk bisa menarik uang kita di ATM atau di bank itu adalah minimal 1 juta 300 ribu rupiah teman-teman setiap bulannya nah jadi kalau di bawah 1 juta 300 ribu rupiah maka akan digabung kembali dengan bulan yang berikutnya teman-teman jadi gitu jadi minimal harus ada sampai 1 juta 300 ribu rupiah baru kita bisa menarik uang perdana kita di YouTube teman-teman nah jadi kan asik banget gitu kita buat video terus kita dapat gaji dari YouTube gitu teman-teman jadi padahal saya tujuan dari membuat YouTube ini adalah hanya ingin mengabadikan momen-momen saya atau meng seperti istilahnya tuh seperti bakat saya lah atau kesukaan saya jadi saya ini mengiringi arus angin saya yang suka membuat video teman-teman jadi gitu teman-teman jadi sekaligus juga untuk melatih saya dalam berbicara dan mengolah kata teman-teman jadi pengolahan kata itu harus terus ditingkatkan bagi saya ini karena menurut saya pengolahan kata itu sangat perlu untuk saya yang masih berantakan sekali dalam berbicara dan teman-teman khususnya itu saya bicaranya itu terlalu cepat dan kadang-kadang juga tidak jelas yang keluar suaranya itu teman-teman nah gitu dan juga melatih untuk kepedian kita ngomong di depan umum kita itu kan biasanya pedianya itu cuma dengan teman-teman dengan yang dekat-dekat tapi saat kita berada di depan umum nah itu kita akan beda suasana alamnya teman-teman nah jadi oleh sebab itu saya ingin sekali melatih kemampuan kepedian dalam berbicara di depan umum dengan suara yang jelas dan teratur dan tepat nah itu saja yang saya dapat sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulus nah kan hampir tulus tadi tulis saja mari tulis di kolom komentar di bawah ini apa yang ingin kalian tanyakan seputar dunia peryoutuban peryoutuban baik proses sebelum kalian ingin dimonetisasi atau saat proses saat masih dimonetisasi maupun saat seperti saya ini yang sudah dimonetisasi insyaallah saya akan menjawabnya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati